Intro Kembali di ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewe Masih dengan Gubernur Keren, Kang Dutan Kamil Kita putar ulang video yang tadi, Kang Yuk kita lihat dulu Juli lalu, itu kan Kang Emil Benar-benar memutuskan untuk mengadopsi seorang anak Namanya Arkana Kenapa? Ya, Dauhan Rasul kan Barang siapa mengurusi anak yatim Maka di surga mereka akan dekat denganku Sedekat jari Dua jari ini ya Keluncuk dan jari tenganku Nah, saya Mengasuh satu anak yatim piatu Saya mendoakan mudah-mudahan Jadi Kiai Haji Amin, ya Allah Kebetulan bayinya lucu Saya kasih nama Arkana Laki-laki Arkana, Aidan, Misbah Dari nama ayah saya Dan karena memang anak saya dua Laki-laki perempuan Udah pada gede Satu mahasiswa Satu SMA Dan kita merasa mampu ya Untuk mengurusi satu jiwa Mudah-mudahan Daripada kurang maksimal Dipanti asuhan Ya tentunya Dengan kita Dengan segala Rezeki dari Allah Hidupnya insya Allah Mungkin lebih baik Dan lebih mulia Dari sekian banyak Kenapa aku harus Baby Arkana? Ada cerita lucu Isi saya pengennya perempuan Jadi waktu ke Panti Asuhan Isi saya datang ke zona Yang bayi-bayi perempuan Pas saya nemenin di belakang Tiba-tiba ada bayi kecil Nongol Ngerangkak Suajahnya tuh gini-gini Kayak lagi joget kan Konsentrasi saya kan terganggu Lagi nemenin istri Ada bayi kepalanya gini-gini Akhirnya Singkat cerita Malah bayi itu yang dipilih Tadinya sebenarnya cewek ya? Ini ngomong soal nongol Guzmira tuh punya anak kafe 10 tahun baru punya anak Akhirnya anaknya dikasih nama Muhammad Aldiano Lagi saya bilang Kalau Muhammad saya tau artinya Kalau Aldiano saya gak tau Oh bah Aldiano itu singkatan Atau kepanjangannya Apa kepanjangannya Aldiano? Alhamdulillah dia nongol Alhamdulillah Kegiatannya sekarang seperti apa? Seru atau capek-capek pulang Harus ngidong anak? Bahkan tadi kita lihat Sambil tanda tangan loh Sambil ngidong Arkana Justru bukan jadi beban Arkana itu menjadi energi hidup saya Sebelum pergi main dulu Pulang dari keruatan Ngurus umat rakyat Ketemu baby yang Monyang-monyang gitu kan Megang-megang hidung Jambak-jambak rambut itu kan hiburan Dan hanya Arkana yang beri jambak rambut Maaf ya dulu saya ngefans sekarang Arkana lebih ganteng Jadi saya ngefansnya ke Arkana aja Coba netizen aja sekarang jelas kan Coba kita lihat foto Kang Emil lagi ngantor di Depok Kalau gak salah Jadi nanti kami mulai rutin tas mingguan ngantor di Depok Nah kenapa harus Depok Pertama Daerah Jawa Barat kan 27 Bodebek itu hanya 5 Tapi 5 daerah nyumbangi 70% Kasusnya Jawa Barat Nah oleh karena itu Untuk memastikan 70% ini bisa dikendalikan Saya harus berada di lokasi perang itu kan Kenapa Depok? Karena Depok lagi pilkada Supaya tidak ada klaster pilkada Klaster pilkada ini karena kampanye atau? Iya karena kampanye Karena pelanggaran dan lain sebagainya Karena yang lain-lain gak ada pilkada Jadi alasannya sederhana Depok mewakili Bodebek itu Padahal masih zona merah Kang ya? Sekarang sudah enggak Alhamdulillah setelah saya Dua mingguan kesana udah Nah karena lagi pilkada itu disana Seminggu sekali aja bisa sehari bisa dua hari Mudah-mudahan sampai Desember vaksin datang Bodebek bisa lebih terkendali Dan berita baiknya lebih terkendali Ini kan Bekasi, Bogor Itu kayaknya juga tinggi Kenapa gak ambil disana kan? Karena masih ada kepala daerahnya Oh karena tadi kan Depok ambil pilkada ya? Iya gak ada kepala daerah Yang ada pejabat sementara Terkait bantuan Ini kan saya lihat Bantuan sosial dari Pemprov Jabar Luar biasa Kelanjutannya sampai hari ini bagaimana kan? Kita terus Intinya Kalau kita kan bantuannya terbagi dua Ada sembako Dan ada uang Kenapa gak full uang? Kan kejadian di Bogor Dibeli baju lebaran Beliin rokok Dibeliin Bahkan ada yang Apa? Dana pemerintah pusat dibakai maksiat kan? Nah jadi akhirnya kita balance Sembako Sisanya ya Untuk kebutuhan menyesuaikan Nah bantuan ketiga lagi berproses Harusnya minggu-minggu ini sampai Dan penyalurannya efektif? Sementara ini efektif Karena kan banyak tempat yang kemudian ribut gara-gara tidak dapet Atau kecemburuan Masalah negara ini adalah data Saya harus ngeberesin 23 kali di filter Supaya gak salah sasaran kan? Nah yang sedih itu Gus Sebelum Covid Yang nerima bantuan sosial itu cuma 23% Sekarang naik 70% Tambah? Iya jadi Bayangin dari 50 juta ya Negeri kayak segede Korea Selatan Itu 3 perempat orangnya tangannya di bawah Gus Ya Allah Makanya selalu saya doakan Ibu Mudah-mudahan saya doakan tangan di atas Bukan tangan di bawah Mari kita mandiri Karena sebaik-baiknya manusia Manusia yang bermanfaat Mandiri tangannya di atas Itu kok bisa nambah datanya Ada kesalahan awal Atau bagaimana kan? Memang datanya Gak di update dari pusatnya Jadi pas dicek maaf ya Orang miskinya udah punya rumah gedong Dia udah pindah Dia udah meninggal Masuk kecatat gitu Makanya Kemarin kita perbaiki dulu data Itu yang bikin lama Pas data diperbaiki Orang udah teriak-teriak Jadi Banyak dinamika Tapi mudah-mudahan lancar Jadi yang lucu Tempat saudara saya tuh Minta KTP Di data Warganya Dipikir mau dapat bantuan Ternyata apa? Ngatur jatel ronda Udah GR ya? Udah GR Dipikir mau dapat duit Ternyata jatel ronda Ini kan Sosok lain seorang Kang Emil Itu kan gubernur yang serba bisa Salah satunya Dalam segi Masalah arsitektur Bahkan karyanya Sudah diakui oleh dunia Seberapa besar karyanya? Kita lihat coba Yang diakui dunia Seperti apa? Ini rumah botol saya Ini rumah botol kan? Iya Itu 60 ribu botol Kerating Dan dapat penghargaan ya? Penghargaan 2011 Yang rumah paling ramah energi di Asia Rumah paling ramah energi se-Asia Coba penghargaan Green Design Award Iya kan? Kemudian kita lihat Gambar berikutnya Salah satu maha karya Jadi seorang Ritwan Kamil Tuh Ini yang rame Masjid Al-Safar Al-Safar Ini dulu idenya dari mana sih kan? Kalo orang bilang Wah ini Ritwan Kamil Penganut Illuminati Kada-kada segitiga ini Kalo arsitek itu Batasnya imajinasinya Ini bisa jadi bangunan Dari sini bisa jadi bangunan Jadi gak dibatasi Makanya kalo orang bilang Masjid harus pake kubah Itu kesepakatan budaya Kan di Quran gak ada Masjid harus berkubah Jadi masjid itu bagi saya Ruang bentuknya bisa apa saja Yang penting kalo ke dalam Orang husu Kenapa disangka Illuminati? Karena kan geometri tuh kan Pilihannya cuman tiga Lingkaran Lingkaran Kotak Atau segitiga Kalo segitiga dilarang kan kasihan Iya Nah kalo orang masih percaya itu Illuminati Jangan pernah ke Masjid Nabawi Karena mihrabnya Diatasnya ada segitiga Ada lingkaran Iya Dan ngomong-ngomong soal Illuminati Kalo segitiga itu Sampai di rumah Saya gak berani pake celana dalam Karena dikira istri saya Illuminati Dan ngomong soal Masjid Ini saya mau ngasih kuat ya Kawan-kawan kan protes Pemerintah ngelarang ke Masjid Saya bilang Ini sebenarnya sindiran dari Allah untuk kita ya Dulu gak ada larangan ke Masjid Kita gak pernah ke Masjid Nah sekarang begitu ada larangan Nyalain pemerintah Coba besok kita liat kan Kalo sudah aman dari pandemi Mereka masih ke Masjid apa enggak sih Coba sekarang kira-kira Kang Rituan Kamil Lagi ngerjain arsitek apa Gini Saya sebagai Pejabat udah gak boleh mendesain Tapi almarhum ayah saya Mewasiati Kalo masjid harus sampe mati Jadi saya Hanya mendesain masjid Sekarang di Gaza Palestina Di Amerika Di Spanyol Kemudian Masjid Raya Di Solawesi Selatan Saya ingat kan Di Lampung Tulang Bawang Barat Itu masjidnya katanya Bupati Yang desain Kang Emil Ya banyak sekali Saya lupa juga Tapi mungkin Kemudian Masjid Sumatera Barat Kantor saya desain juga Ya Obrolan kita semakin menarik Dengan Kang Emil ini Dan saya punya bocoran Kan Katanya Kang Emil Desa-desusnya pengen nyapres 2024 Lah Sebelum dijawab Jangan kemana-mana Kita tunggu jawabannya Kang Emil hanya Dingobrol bareng Gus Miftah Sesaat lagi Sesaat lagi Terima kasih telah menonton